Saya mengundang Pak Yusuf, karena Pak Yusuf ini seorang aktivis sejak tahun 1966 melihat pergantian kekuasaan dimulai dari Bung Karno, Pak Harto hingga Presiden-Presiden di era reformasi. Tapi saya ingin menitikberatkan Pak Yusuf pada dua nama yaitu Presiden SB dan Presiden Jokowi karena dua nama inilah yang terpilih dengan pemilu langsung dan mampu melalui dua periode. Menurut Pak Yusuf, di penghujung kekuasaan atau di periode kedua di masa jabatan akhir dari dua orang ini, dari dua Presiden ini, mana apa perbedaan paling mendasar antara Presiden SB dan Presiden Jokowi? Saya lihat bahwa kalau Presiden SBY dulu, saya menganggap beliau itu ragu-ragu selalu ya di dalam masa kepresidenannya. Dan karena itu juga pada akhirnya, almost as if he is giving up. Jadi itu saya lihat bahwa tidak ada lagi, dia itu dorongan untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Dan itu kelihatan waktu dia mau melakukan konvensi tentang siapa yang akan jadi calon Presiden daripada Partai Demokrat. Mula-mula dia mau laksanakan, sudah kumpul semua, sudah berhenti semua sebagai menteri, tapi ternyata akhirnya dibatalkan begitu saja. Jadi you can see, no guts. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts. And not only guts, but he does, he does, she does his work also untuk mencapai ini. Itu adalah tentu saja dia mau mempertahankan bahwa dia ada pengaruh terhadap siapa yang akan menggantikan dia. Bagaimana dengan analisa bahwa seharusnya, ini juga dikatakan oleh mantan wakil Presiden Pak Yusuf Kala, Pak Jokowi menyontoh Pak SBY, Bu Mega, tidak cawe-cawe di akhir masa kepresidenan untuk kemudian memilih siapa, ikut cawe-cawe memilih siapa yang akan menggantinya. Tidakkah seharusnya sikap Pak SBY ini jadi contoh? Ya, sebetulnya kalau terus terang, Bu, kalau mau beransi memang you have to work until the end. Itu satu. Tetapi di dalam hal beliau ini memang mempunyai sesuatu yang memang boleh dikatakan suatu tekanan, suatu dorongan yang kuat untuk mempertahankan supaya masa depannya itu tidak bercuma. Ini kita maksudnya Presiden Jokowi? Ya, jadi sehingga dengan demikian kita melihat usahanya dia. Ya, orang bilang tentu ini bukan usaha dia pribadi, tapi ada orang-orang sekitarnya mau memperpanjang. Itu masa jabatannya. Mau menggantikan menjadi ketiga malah. Kalah si Jinping aja yang kalah. Jadi karena itu makanya saya lihat, mempunyai kemampuan dia juga untuk melakukan sesuatu yang mempertahankan bahwa dia itu jangan percuma jadi Presiden untuk masa depan. Dan itu karena itu dia mau ikut campur siapa nanti yang akan jadi kelihatan sekali. Karena ada kepentingan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dalam 10 tahun. Menurut Pak Yusuf, ini abuse of power atau sesuatu niat yang mulia supaya pembangunan itu berlanjut? Kalau melihat dari dia ini orangnya, Abu. Jadi Pak Yusuf tidak melihat bahwa dikumpulkannya ketum-ketum parpol di istana, yang dianggap wah ini cawe-cawe. Pak Jika sendiri mengatakan bahwa sudah melangkah terlalu jauh, Pak Yusuf tidak melihat ini sebagai suatu langkah yang abusive. Saya kira tidak. Saya kira it is a very good deed that he has done that to maintain definitely until the end of his term. Semua yang perlu dilakukan, saya kira. Melakukan apa yang harus dilakukan di akhir masa jabatan.